Intro Bismillahirrahmanirrahim Selamat datang di Bina Minerasi Karawang Pada kesempatan kali ini Bina Minerasi Karawang Akan Bawang yang Lihat-lihat Yaitu Hariawan Adik-adik Lihat Pergi pekerjaan Ada pekerjaan Ini pada saat Pagi hari Sekitar jam 6 pagi Jam 6 pagi Lewat Mereka Berbondong-bondong Kempat Berjalan Seakan-akan Mereka ini Diburuk Ya Diburuk Dengan rasa ketakutan Dengan Dengan Rasa Khuatir Di dalam berkendara Mungkin kita akan senantiasa berhati-hati Di dalam mengendarai Diburuk 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 Untuk Diburuk 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 tersendiri disini kita akan mengetahui dan membahas mengenai kendaraan unit yaitu motor sejenis motor sepeda motor tau gak sepeda motor mungkin kita harus mengetahui dari potensi potensi dampak-dampak yang akan mengakibatkan eksiden eksiden atau perusahaan yang akan mengakibatkan kecelakaan gak perhatikan baik-baik ketika kita berkendara haruslah senantiasa fokus jangan melahun jangan banyak pikiran tetapkan kita berkendara dengan lapang dada jangan bersedih jangan melahun jangan bingung jangan grogi kita mengendara atau mungkin kita terlalu bersemangat terlalu bahagia sehingga membawa kendaraan itu kencang dengan laju kecepatan yang melebihi yang disarankan itu akan mengakibatkan potensi eksiden maka perhatikan tetap berhati-hati fokuskan kiri-kanan dan kita pula harus memperhatikan di belakang kita ketika ada lombang lombang nih di perjalanan di Jolang ada lombang ya kita perhatikan jangan sampai kita apa menyalipnya lombang itu eh tiba-tiba di belakang ada kendaraan melaju kencang yaitu yang akan mengakibatkan tabrak belakang ya tabrak-tabrakan beruntun nanti ya nah kita harus tahu ya dari potensi kiri-kanan potensi depan-belakang yaitu yang akan mengakibatkan kecelakaan ya maka lajulah kecepatan dengan yang disarankan tidak terlalu cepat tidak terlalu tidak terlalu lambat ya maka kita perhatikan dari faktor human itu manusianya itu sendiri seorang pengendara ketika kita sebelum berkendara kita perhatikan apakah kita ngantuk lelah ya sebelum kita berkendara maka kita harus bersiap-siap bersiap-siap dari fisik kita ya jasmani ataupun rohani kalau dari jasmani mungkin kita harus dalam keadaan sehat dalam keadaan rapi ya berpakaian rapi helm jangan lupa sepatu oke dan sarung tangan ya ketika kita mengendari motor maka kita harus perhatikan dari segi pakaian kita penting itu itu mengutamakan keselamatan dari segi visi kita kemudian dari faktor unit juga ya kita harus memperhatikannya misalnya sepeda motor kita cek ya cek dari rantainya dari bannya ya dari bensinnya oke di cek ya sebelum kita berangkat bergendara melajukan kendaraan bermotor tersebut dikhawatirkan bannya itu kempes kurang angin gitu ya atau kita lupa ganti oli kemudian kita pun harus memperhatikan dari rantainya itu yang yang pakai rantai mungkin kalau yang Mio mungkin itu dari panpel kita perhatikan selamat Kemudian ada faktor juga yang menunggu ketika kita berbedara Yaitu faktor wajah Alam Alam Mungkin dalam keadaan hujan Atau panas Atau dingin Itu berpengaruh juga ketika kita berkendara Bila berkendara di dalam keadaan panas Mungkin itu akan mengganggu dari pandangan kita ke depan Terjadi kesilauan Silau banget nih melihat ke depan Ketika kita silau mungkin saja kita tidak sadar Ada pengendara yang ugal-ugala Atau dari jalannya yang tidak terlihat Karena silau nya matahari Ada lubang kita mungkin tidak terlihat Kita tawrak Ternyata motor kita tidak bisa dikendalikan Jika kita berkendara tidak bisa mengendalikannya Maka akan terjadi goyang Kemudian kita pun harus memperhatikan dari kondisi Keadaan jalan tersebut Situasinya yaitu Yaitu dalam keadaan macet atau sepi Itu berpengaruh pula ketika kita berkendara Mungkin ketika kita berkendara di dalam sepi Keadaan sepi Kita ada rasa takut Kita ada rasa kuatir Maka kita tanpa sadar Berlaju kendaraan itu dengan cepat Ya Kalau kita tidak sadar Diiringi dengan rasa takut dan kuatir Mungkin saja itu akan Mengakibatkan potensi-potensi yang tidak baik Dan pula dalam keadaan Kenpa situasi kondisi jalan macet Ya Misalnya kita dalam keadaan macet Wah Ini sempit banget jalan Ini bisa jadi mengakibatkan potensi-potensi eksiden Ketika kita Kalau Dalam keadaan macet Misalnya kita tidak pakai sepatu Ada itu yang kejadian Ya Yang kejadian Karena tidak pakai sepatu Kaki kita itu Digeleng ya Sama roda depan Kendaraan dari belakang Itu bahaya Makanya kita harus memperhatikan Dan dari kondisi Diri kita Haruslah safety Ketika kita berkendara motor Harus memakai sepatu ya Ketika kita macet ya Kita harus nantiasa Lirik kanan Lirik kiri Lirik belakang Lirik Dan menatap ke depan Khawatirnya Itu Ada terjadi Hal-hal yang Tidak diinginkan Ketika kita Macet Orang macet Itu biasanya Tidak bersahabat Kita memasuki Kawasan Surya Cipta Karawang Timur Ini adalah Kawasan Industri Surya Cipta Karawang Timur Banyak Kedaraan Permotor Banyak Kedaraan Mobil Besar Yang masuk Ke kawasan Industri Ini Ini adalah Sebuah pengalaman Sebuah pengalaman Di dalam Berkendara Di kawasan itu Melajunya Sangat cepat Cepat Maka perhatikan Dan sayangkan Untuk Senantiasa Kita Berkendara Sederhana Saja Tidak Terburu-buru Tidak terburu-buru Sayangilah Diri kita Soalnya Diri ini Ada yang Menanti Keluarga Tercinta Setiap hari Menanti Kita Di pagi hari Menanti Di sore hari Menanti Sekarang kita Berbicara Mengenai Itu Berkendara Lagi Itu dari Segi Rohani Dari rohani Maka Perhatikan Pula ya Ketika kita Berkendara Dari Segi Paktor Rohani Pertama Itu Kita Harus Membaca Doa Membaca Doa Ketika Kita Ber Berkendara Apa Doanya Subhanal Itu Adalah Doa Yang Disarankan Ketika Kita Akan Berkendara Ketika Kita Berkendara Maka Haruslah Banyak Membaca Istingfara Baca Doa Setiap Hari Kita Banyak Beristighbar Memohon Pertolongan Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Ketika Kita Ber Berkendara Misalnya Kita Dalam Membawa Sepedah Motor Kita Harus Banyak Beristighbar Astagfirullah 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 Jangan Lupa Kita Itu Tidak Tau Apakah Kita Akan Sampai Ketujuan Atau Tidak Kita Tidak Tau Di Tengah Perjalanan Kita Ada Apa Di Tengah Perjalanan Kita Kita Pun Tidak Tau Apakah Kita Akan Sampai Akan Sampai Kembali Lagi Ke Keluarga Kita Akan Bertemu Lagi Akan Berkumpul Lagi Kita Tidak Tau Semua Itu Adalah Rahasia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kita Perlu Diperhatikan Dari Segi Rohani Banyak Banyak Berdoa Banyak Banyak Beristighfar Mohon Ampun Dan Memohon Keselamatan Dan Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Kita Hidup Ini Haruslah Bermanfaat Kematian Kita Pun Haluslah Di Dalam Keadaan Baik Kita Tidak Tau Wai Saudara Banyak Orang Yang Pergi Di Pagi Hari Berangkat Kerja Ya Meninggalkan Anak Isteri Dia Tidak Tau Ya Tidak Tau Ajalnya Itu Di Tengah Jalan Akan Menjemput Dan Dia Pun Tidak Tau Apakah Dia Akan Kembali Lagi Ke Keluarganya Tidak Sedikit Kejadian Ini Ya Kejadian Ini Tidak Sedikit Banyak Kejadian Maka Perhatikanlah Wai Saudara Perhatikan Dari Segi Rohani Kita Jauh 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 Dari Kemaksiatan Jauh 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 Dari Perbuatan Perbuatan Yang Akan Mendatangkan Kemurgaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Banyak Banyaklah Beristighbar Dan Banyak Banyaklah Untuk Melakukan Kebaikan Banyak 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 Untuk Melakukan Perintah Perintah Allah Subhanahu Bila Kita Tidak Mampu Untuk Lakukan Perkara Perkara Kebaikan Banyak Tidak Kita Untuk Senantiasa Menjauhi Dari Perbuatan Perbuatan Yang Tidak Baik Yang Dilarang Oleh Agama Ya Maka Perhatikan Banyak Banyak Beristighbar Astaghfirullah 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 Banyak Banyak Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Apalkan Doa Doa Yang Telah Di Ajarkan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Kepada Para Sahabat Ya Kepada Para Tabi'in Tabi'in Sampailah Kepada Kita Sebagai Umat Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Allahumma Anta Ropi Lailah Anta Hulaktani Wada Abduka Wada Al-Hadika Wawahdika Mastatatu Ya Tidak Untuk Senantiasa Kita Memohon Kepada Allah Subhanahu Bismillah Al-Ladzi Layaduru Masmi Sayyun Bil Aradi Wala Bissamai Wawasam Al-Alim Bismillah Al-Ladzi Layaduru Masmi Sayyun Bil Aradi Wala Bissamai Wawasam Al-Alim Ritubillahi Rabban Wabil Islam Hidinan Wabim Muhammadin Sallallahu Wala Sallam Nabiyyan Ketika Kita Berada Di Pagi Hari Maka Kita Untuk Berjikir Ya Jikir Pagi Seperti Ashbahna Wa Ashbahal Mulku Lillah Walhamdulillah La ilaha Ilallah Wahdahu La syarika Lahu Lahu Mulku Walahu Alhamdu Wa huwa Ala Kulisayn Kudir Rabi Asaluka Khairah Ma Fihajal Yaumi Wa khairah Ma Ba'dahu Wa Udubika Min Shari Ma Fihajal Yaumi Wa Shari Ma Ba'dahu Rabi Audhubika Min Al-Kazali Wasu'il Kibar Rabi Audhubika Min Najabin Pinnari Wajabin Pil Qobar Allah Manta Rabi La ilaha Antah Laktani Wana Abduka Wana Ladika Wawadika Sonata Abu Laka Bin Matika Laya Wabu Bidami Farfili Fa Inna Hulay Pil Dun Ba Ila Antah Ya Allahumma Afin Ibadani Allahumma Afin Ibi Syam'i Allahumma Afin Ibi Basuri Lailal Antah Kholat Nani Wana Abduka Wana Ladika Wawadika Mastatok Du Audhubika Min Shari Ma Sonata Abu Laka Bin Matika Aliyya Wabu Bidami Bifangfir Fa Inna Ulay Kududun Ba Ila Antah Allahumma Ini As'alukal Afa Wala Afyata Bid Dunia Wala Akhirah Allahumma Ini As'alukal Afa Wala Afyata Bidini Wad Dunia Yau Ahli Wamali Allahumma Surah Wati Wa Amin Wati Wa Fajri Min Bain Yari Wa Min Hal Bi Wa Niam Wa Insim Ali Wa Min Qawqih Wa Ini Adalah Doa Ketika Kita Berada Di Waktu Pagi Ya Di Waktu Pagi Maka Hendaklah Untuk Senantiasa Kita Berdoa Sebelum Berkendara Mohon Ampun Mohon Keselamatan Di Dalam Berkendara Dan Anda Juga Di Waktu Sore Hari Di Waktu Sore Hari Kita Doanya Ada Maka Hendaklah Untuk Senantiasa Kita Di Apalkan Sambil Ber Berkendara Ketika Ketika Berada Di Waktu Sore Hari Itu Waktu Petang Maka Kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Zikir Amsayna Wa Amsal Mulku Lillah Walhamdulillah La Ilaha Ilallah Wahdahu Lassarika Lahu 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 Lhamdu Wahu Ala Kulisya Kudir Rabbi As'aluka Khaira Ma Fihaja Lailati Wa Khaira Ma Badaha Wa Udubika Min Shari Ma Fihaja Lailati Wa Shari Ma Badaha Rabbi Udubika Min Al-Kasali Was Su Al-Kibar Rabbi Udubika Min Ajabin Binnari Wajabin Bil Qobar Allahumma Anta Rabbi La Ilaha Anta Kulisya Al-Katani Wana Abduka Wana Ala Hadika Wawadika Mas Tatu Udubika Min Shari Ma Sonatu Abu Laka Bin Imatika Aliyya Wabu Bidambi Faghfirli Fainahu Layagfiru Dunuba Illa Anta Ada pula Doa Yang Lain Untuk Hukum Ketika Kita Berada Daripada Kita Melamun Berkendara Contohnya Dengan Doa Allahumma Alimil Qibi Wasyahadah Badira Badira Samawati Wal Ar Rabbak Kulisya Wa Malikah Asadu Allah Ilayla Anta Audubika Min Shari Nafsi Wa Min Shari Shaitani Wasyirki Wa Nak Nafs Al-Nafsi Al-Nafsi Su'an Al-Ajur Al-Muslim Bismillah Al-Ladhi Layaduru Masmi Sayyun Filaradi Walabi Samai Wa Wasami Al-Alim Raditu Billahi Rabban Wabil Islam Hidinan Wabi Muhammadin Sallallahu Al-Ali Wasallam Nabiyyan Ya Hayu Ya Qayum Bir Rahmatika Istagish Asyri Lishanik Lahu Walat Akili Ilan Nafsi Tur Fata'in Am Sayyuna Al-Alim 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 Tentu semuanya itu Haruslah kita Sering-sering Dibaca Ketika kita Sering mengulangnya Pasti akan Apal Tersendiri Bila kita Tidak pernah Membaca Tidak pernah Mengulang-ulangnya Itu otomatis Tidak akan Apal Ya Intinya Kita Haruslah Berdoa Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika kita Ber Berkendara Agar Mendapatkan Keselamatan Mendapatkan Kebaikan Dan Mendapatkan Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala Wahai saudara Wahai teman-teman Tetaplah kita Berwaspada Waspadalah Pada Waktu Waspadalah Terhadap Detik-detik Kehidupan Kehidupan Yang senantiasa Mengikuti Langkah-langkah Kita Karena Langkah-langkah Kita ini Diperhatikan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga kita Saling Mengingatkan Satu sama Lain Ketika kita Memiliki Seorang Sahabat Seorang Teman Salinglah Mengingatkan Satu sama Lainnya Karena Kita Pribadi Ya Tidaklah Selalu Di dalam Keadaan Baik Tentu Ada Salahnya Ada Hilapnya Beranilah Untuk Memberikan Suatu Ingatan Atau Berupa Nasihat Kepada Saudara-saudara Kita Ketika Kita Menasihati Orang Lain Sungguh Bahagia Kita Ketika Kita Berteman Ya Bersahabat Saling Mengingatkan Satu sama Lainnya Wajar Ada Sesuatu Yang Tidak Pernah Menyenangkan Di hati Contohnya Seorang Youtuber Ya Seorang Youtuber Itu Mungkin Saja Akan Saling Saling Gibah Saling Menjelek Jelekan Tentu Ada Saja Tapi Bagi Kita Semoga Perkara-perkara Yang Tidak Baik Sesama Profesi Sesama Kreator Harus Haruslah Senantiasa Kita Membantu Saling Mengingatkan Ya Mengingatkan Di dalam Kebaikan Tuen Tentu Tentu Ans projet Tentu Minimin ruk 鉄 Tag Tentu 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 Bar Sual Tal Tentu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Siapa yang tidak mengerti Ayo berkomentar Tentu disini kita hanya sebatas hiburan Sebatas curhatan Sebatas hanya curahan hati Sesama profesi kreator Untuk menjalin silaturahmi Di antara kita Akan senantiasa mengerti Dengan rasa kasih sayang yang ada Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati